Saudara, ratusan ternak sapi di Lumajang, Jawa Timur terpapar virus Lampi Skin Disease atau LSD. Virus ini menyerang kulit yang berakibat munculnya benjolan di seluruh tubuhnya. Salah satu ternak sapi yang terjangkit virus Lampi Skin Disease atau LSD adalah milik Sutomo, warga desa Nogosari, kecamatan Rowok Kangkung, Lumajang, Jawa Timur. Sejak seminggu terakhir, sapinya tiba-tiba saja mendadak demam, lemas, kemudian muncul benjolan di sekujur tubuhnya hingga hilang nafsu makan. Pemilik sapi mengaku bingung karena sapinya tidak pernah mengalami penyakit seperti ini. Untuk itu, ia melaporkan ke petugas hewan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Awalnya itu tidak mau makan, latas, bahas bentul-bentul itu. Itu selama berapa hari, ya itu kurang lebih kurang satu minggu itu. Menurut petugas kesehatan hewan setempat, penularan virus ini terjadi melalui serangga lalat atau nyamuk. Dan penyakit ini termasuk yang cepat penularannya ke hewan ternak lainnya. Namun tingkat kematiannya tidak terlalu tinggi dibandingkan jika sapi terjangkit penyakit mulut dan kuku. Selama peternak itu cepat segera munggu tugas dan segera ditangani, ya insya Allah tidak sampai menyebabkan kematian. Malah tingkat mortalitasnya itu sangat rendah, mas, dibandingkan PNK. Jadi tingkat kesembuhannya itu lebih tinggi daripada kematiannya. Penyakit yang menyerang kulit sapi ini berdampak pada penurunan bobot badan dan produksi sapi. Selain itu juga terjadi gangguan pada reproduksi dan abortus. Namun penyakit Lampiskin Disease atau LSD ini tidak menular ke manusia. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Tetap di Sapa Indonesia Siang Saudara, usai jeda kami akan ajak Anda jalan-jalan ke Semarang untuk menikmati menu andalan sebuah restoran di Semarang yang menyajikan iga bakar yang manis bersama kuah sup yang gurih dan segar secara bersamaan. Terima kasih telah menonton!